Ciri-ciri wanita yang soleha memiliki iman taat sama suami. Ngomong gak pernah melotot-melotot. Ada yang begitu Pak di sini Pak. Ada Pak. Kalau ada istri yang ngomong melotot-melotot colok matanya. Syukur kalian memiliki orang tua kata Imam Syafi. Tapi ingat seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian. Dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian. Dari negeri kalian sampai ke Mekah. Sampai lagi ke negeri kalian dengan cara digendong. Sekalipun. Tapi kalian menyayat hati orang tua. Sampai meneteskan air mata. Wallahi haram. Surga untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube. Kembali lagi di channel titik ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini. Bisa kita fahami. Dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah untuk lebih jelasnya. Silahkan simak videonya. Saya mau ngomong cerita sedikit buat diri saya. Ini kejadian sama diri saya. Boleh gak saya sampein disini. Saat waktu corona pertama 2020. Masih ingat. Apa pura-pura lupa. Manusia tuh rata-rata. Kayak ikan mujair ditaruh di daratan. Gak ketemu air gelepakan. Keberingsatan. Rejeki. Allah. Betul. Tabungan BA. Usaha. Bangkrut. Coba kita lihat. Habib. Emang Habib usaha. Saya gak usaha. Tapi jadwal Allah. Betul kiaimah. Benar. Orang sarwadadi. Ada yang datang ketemu saya waktu PSBB. Habib ni bib beras ratus kintal. Bib ni bib ada kecap ni bib. Duadrem. Ada yang datang ke rumah saya. Kagak ada. Soalnya sama habib. Kita juga bingung. Jangankan bagi orang. Kita bagi keluarga aja. Masya Allah. Tapi kita lihat. Rejeki kita ditutup gak sama Allah. Kenapa kita jadi orang. Kayak orang yang lupa syukur sama Allah. Sarapan masih. Waktu Corona tuh. PSBB. Corona. Sarapannya masih gak. Siang masih makan. Sore masih nyemil cingkong, ubi, ngopi. Masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil indomie. Nah hidup lu makan mulu. Apa yang susah. Jadi kita butuh hidup atau butuh uang. Butuh kehidupan. Uang itu mah nomor seribu. Saat Corona. PSBB. Luar biasa. Rezeki itu ditutup. Kerannya rezeki sedikit sama Allah. Gak banyak. Sedikit. Mobil saya Alphard ditarik lising. Kontrakan gak bayar. Nunda 7 bulan. Tapi Alhamdulillah Pak Bu. Berat badan saya naik 19 kilo. Lah makan tidur. Makan tidur. Subhanallah. Saya yakin silaturrahmi itu Allah berikan rezeki buat kita. 2020. Bulan Desember. Saya diundang. Ada salah satu kawan. Kawan saya. Sahabat saya. Ulang tahun. Tapi saya belum deket sama dia. Umurnya 25 tahun. Saya silaturrahmi. Saya tausia. Jadi saya ini dikadoin untuk sahabat saya ini. Tapi gue gak dipitain. Enggak. Kita dikadoin. Sangkanya saya dipitain. Kasih bunga-bunga. Enggak. Gak begitu. Habib bisa gak tausia di tempat teman saya. Kenapa? Dia ini seneng banget ngeliat Youtube Habib. Pengen denger tausia langsung dari Habib. Ayo boleh. Saya datang ke sana. Silaturrahmi. Tujuannya silatur. Begitu saya duduk ngobrol. Saya tausia selesai. Orangnya pendiem Pak Bu. Awal-awal kalau ngeliat. Nih ini orang sombong banget. Umur 25 tahun. Subhanallah. Mobil saya ditarik lising bulan Maret. 2021. 2021 mobil saya 11 Maret ditarik lising. Kalau gak percaya tanya driver saya yang sering bawa mobil saya. Saya suruh anterin tuh mobil lising. Udah gue gak kuat. Gak bisa bayar saya. Balikin lising. Subhanallah. Tanggal 1 April. Saya ketemu lagi sama dia nih yang punya acara ulang tahun. Silaturrahmi lagi. Begitu bisa gak hadir ke tempat musolah kita. Kita lagi ngadain solawat. Ada. Bisa. Mumpung. Andanya juga gak ada jadwal sama sekali. Mainlah kita ke sana. Maulid. Di Ashraqol. Itu benar-benar. Saya minta sama Allah. Ya Allah. Berkah Nabi Muhammad SAW yang pernah menyatakan bahwa orang yang menjalin silaturrahmi akan membuka pintu rezeki. Ya Allah. Buktikan kepada saya di malam ini. Itu yang saya minta kepada Allah. Karena memang posisinya saya lagi menamu ke satu daerah. Di daerah Kaliaren. Cilimus. Saya lagi ke sana. Itu kan namanya silaturrahmi. Begitu selesai. Mereka nanya. Habib. Ini orang nih. Nanya. Habib tinggalnya di mana? Karena tinggalnya di ancara. Namanya Jono. Namanya 25 tahun umurnya. Saya tanya. Saya ngundang balik. Ayo kapan teman-teman pada mau main ke rumah? Mau makan siang atau mau ngopi? Silahkan ke rumah. Ini basa-basi ceritanya. Orang duit. Awoh. Mau ngelayanin orang pakai apa? Doa. Yaudah. Hari Sabtu. Dek-dekan juga saya. Sabtu. Sekarang hari Kemis. Jumat. Sabtu. Yaudah. Bismillah. Siap. Ngapain? Mengopi-ngopi enggak? Iya, Bip. Ngopi. Oh, Alhamdulillah lah. Modal ngopi ya. 50 ribu mah. Aman lah. Bener kan? Begitu saya baru sampai depan caracas. Ditelepon lagi. Bip. Maaf. Kita mau makan siang aja. Kurang ajar enggak tuh tamu? Subhanallah. Tahadutan bin Ni'amah. Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Saya ada jadwal itu di daerah Panjalu. Daerah Panjalu. Panjalu mana jadwalnya? Ciamis ya. Panjalu Ciamis. Oh salah. Ini makannya hari Sabtu. Ya betul. Makannya hari Sabtu. Malamnya itu saya acara di Panjalu. Panjalu saya buka amplop. Alhamdulillah 7 juta. Mudah-mudahan dari sini lebih dari itu. Amin. Buka amplop 7 juta. Alhamdulillah. Uh modal buat bayar listrik. Alhamdulillah. Wah buat kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah. Subhanallah. Saat Sabtu itu mereka datang. Makan di rumah. Itu bukan 3-4 orang. Bu Pak. Bukan. Dia bawa istrinya. Dia bawa anaknya. Dia bawa sahabatnya. Uang saya. Saya keluarin cuma 600 ribu. Itu cuma seadah-adanya. Ada ikan gurame. Ada sate. Ada sop. Ternyata yang datang 12 orang. Tidak puyeng kita. Tapi demi Allah. Saya dalam hati. Ya Allah. Ini saya habis keluar duit 600 ribu. Gantiin ya. Saya minta gantiinnya sama Allah. Minta sama orang Sarwadadi. Tidak mungkin. Saya minta gantiin. Ya Allah gantiinnya. Subhanallah. Malamnya saya acara depan jalur. Buka amplop. Berapa? Berapa? Berapa kali lipat Allah ganti? Kenapa sih ibu seru amat? Segala curut. Kalau lagi sama bapak gak pernah teriak-teriak. Curut bapak kan lebih bahaya bu. Sampai mana tadi tuh? Curut. Berapa rezeki saya dari Panjalu berapa? 7 juta. Berapa kali lipat Allah berikan kepada saya digantinya? 10 kali lipat bahkan lebih. Dikasih sama Allah ekstra. Disitu saya punya keyakinan kepada Allah. Lagi ngobrol-ngobrol saya satu siangnya tuh selesai makan. Habib, Habib waktu itu ke acara saya pakai mobil Alphard kan? Iya. Kemana mobilnya Habib? Ditarik leasing. Emang Habib mau ganti apa? Eh PA, gue gak punya duit makanya ditarik leasing. Bukannya mau ganti? Oh gitu. Enggak, saya coba mau tanya. Habib kalau ada rezeki mau ganti mobil apa? Saya bilang, saya mah pengennya Fortuner. Kenapa? Saat di Kuningan. Itu kalau jalan kan naik turun. Kalau naik mobil Alphard kan, wah gak balik modal. Pakai mobil itu enak. Guncangan juga kuat. Oh gitu. Yang berapa, Habib? Yang tahun berapa? Ya 2014, 2015 boleh lah. Tapi ya insya Allah lah nantilah kalau ada rezakinya. Kalau udah mulai lagi. Anda bilang gitu. Terus beliau jawab apa? Habib besok hari minggu bisa gak ikut saya ke Cirebon? Makan di rumah saya. Sekarang gantian. Habib saya undang makan di rumah saya. Ayo. Hari Sabtu malam, saya dikirimin gambar mobil. Dikirimin gambar aja udah senang bukan main. Habib, yang kayak gini mau gak? Loh, mau. Saya minta 2015 diberiin 2017. Ya maulah. Yang kayak gini. Iya mau, Jon. Tapi belum lah. Duitnya belum ada. Anda bilang. Yaudah, kita ketemu besok ya, Bip. Iya. Jam 7 pagi ngelepon saya, Pak. Habib, minta maaf. Saya ada acara nikahan hari ini. Mohon maaf, Habib. Ya, dalam hati saya. Gak jadi. Ini gue makan-makan. Subhanallah. Jam 9 ngelepon saya lagi. Habib, Habib udah rapi apa belum? Belum. Emang jadi. Jadi, Bip. Ini saya sudah selesai. Saya tunggu di kantor ya, Bip. Baik. Berangkatlah saya ke kantornya. Begitu sampai di kantor, saya pinjem mobil sama teman saya. Saya bertiga. Saya, driver saya, sama sahabat saya namanya Amipta. Bertiga saya berangkat. Begitu saya sampai di kantornya, Habib mobilnya taruh sini aja. Habib naik mobil ini aja. Dikeluarinlah Al-Fat 2021. La ilaha illallah. Pikiran saya, ini dia, ini mobil gue. Ternyata saya. Ternyata saya cuma mimpi. Duduklah saya di mobil itu. Saya baca solawat. Itu mobil. Sampailah di sumber Dia punya rumah juga di sumber Rumahnya di Cerebon Ada rumahnya di sumber Saya lagi duduk ngobrol-ngobrol Makan Datanglah mobil Fortuner warna hitam Bib Itu mobil teman saya Bib Coba lihat Bib Bagus gak mobilnya Saya lihatin mesinnya Oh bagus Habib suka yang begini Suka Tadi katanya Habib muannya warna putih Ya kalau ada putih Kalau gak ada ya mau dimana lagi Dan bilang gitu kan Tapi ini buat siapa John Enggak Bib Ini punya teman saya Katanya gitu Saya balik lagi ke dalam rumah Nah orang punya temannya Saya duduk Duduk ngobrol-ngobrol Driver saya Bawa lagi mobilnya Ngambilnya di Plumbon itu mobil Ngambil mobilnya di Plumbon Balik lagi ini driver saya Ambil BPKB sama STNK Dianterin ke saya Saya bilang Ini apaan Bukan punya saya Gue kagak beli mobil Duit gue kagak ada Punya dia kali John Nih Punya inti Bukan Bib Itu punya Habib Katanya Loh Saya gak punya duit Buat belinya Duit dari mana Saya bilang Yaudah kalau emang ini Saya pinjam Saya ambil STNK sama kuncinya BPKB nya pegang Apa jawabannya Habib pegang aja Ini hadiah buat Habib Katanya Alhamdulillah Ternyata silaturrahmi Allah buka rezeki Seluas-luasnya Tanpa yang ada di dalam Fikiran kita Paham sampai sini Jadi jangan pernah khawatir Sama rezeki Yang ketiga Kata Nabi Abah Orang yang menjalin silaturrahmi Akan dikeluarkan dari dunia Dengan membawa iman Kita mau mati dalam keadaan iman Atau dalam keadaan kufur sama Allah Model begini Apalagi perempuan yang durhaka sama suami La ilaha illallah Bu Bu Ciri-ciri wanita yang soleha Memiliki iman Taat sama suami Ngomong gak pernah melotot-melotot Ada yang begitu Pak disini Pak Ada Pak Kalau ada istri yang ngomong melotot-melotot Colok matanya Bu Bu Cinta sama Bapak Bohong Dustah Bapak cinta sama Ibu Pak Oh enggak Mau enggak hidup sama-sama di dunia Hidup sama-sama di akhirat Mau enggak Ibu mau Bapak oggah Bapak mah enggak mau Bener Pak Enggak abis Pak Di dunia jinyusahin Di akhirat Bu Ciri-ciri orang yang dititipi iman Itu adalah wanita yang soleha Yang taat kepada Suami Saat Ibu Suami ini Mengatakan Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Berarti istri adalah haknya sua Ibu itu dikasih mahar Betul Istri ada maharnya waktu nikah ada kan Mahar itulah seorang istri Telah dibeli oleh suaminya Sudah enggak ada urusan orang tua Kewajiban orang tua Udah enggak ada lagi Kecuali nasihat yang baik Buat anak-anaknya Seorang istri Enggak boleh Ngomong tinggi aja sama suami Enggak boleh Pak tolong ini pak Enggak boleh Walaupun dengan kata-kata tolong Dengan nada tinggi Termasuk masih dikatakan Seorang istri yang durhaka Dia rasah lu Di neraka paling banyak perempuan apalaki Perempuan apalaki Tulu sadar Pak model kayak kita pak Banyaknya di sorga pak Benar Saya ngeliat muka-muka bapak ini Muka-muka laki-laki tertindas Emang kenapa Biptu lihat Tiap malam dilayanin kagak Kopi bikin sendiri Jalan kerja istri dimana Suami jalan-jalan aja Ciri-ciri wanita soleha Manggil istri Manggil suami itu Dengan panggilan lemah lembut Sayang Cinta Bebek Sweet tea My love Kayak merek sepre Tuh begitu Bapak kalau dipanggil sama istri Siapa pak? Mana enak? Bapaknya budak Yang lembut dong bu Panggilannya Panggilan itu penuh dengan mesra Kenapa Suami istri itu Kalau mesra Anak nanti sama istri Atau sama suaminya juga begitu Ini suami istri Manggilannya Dia Dia Siapa lagi Panggilannya? Hah? Tidak boleh Panggilan begitu Panggilan bapak Mama Papa Suami istri Makruh hukumnya Harus panggilannya apa? Harus panggilan sayang Coba lihat Nabi Nabi Panggil Cita Aisyah Siapa? Siapa? Yahumairah Yang wajah pipinya kemerah-merahan Kalau bukan dengan iman Rumah tangga Enggak akan pernah Sakinah Mawadah Enggak akan bohong Ngurusin anak Pasti enggak bakal bisa Ini Putra-putra Yang saat ini telah terkitan Harapan orang tua apa? Agar anak ini bisa menyelamatkan Nanti diomil kiamah Betul enggak? Ibu bapak pernah Saat anak udah mulai balik Udah mulai akal Sudah mulai berpikir Bapak sama ibu bisikin Nah jangan lupa Bayar kontrakan 9 bulan Di perut ibu ya Ada yang begitu? Nah Itung-itungan ya Saat kamu Periksa ke dokter Sampai kamu melahirkan Sekian Saat kamu perawatan Sampai umur sekian Sekian Bapak pernah itung-itungan Gitu pak Enggak akan pernah Tapi apa yang diminta Sama orang tua? Rabbana Hablana Min adwajina Wa durriyatina Wa gurratal a'yun Wa ja'alna Lil mutakina Itu yang diminta Sama orang tua Atau enggak di dalam doa lain Rabbi Habli Minas Salihin Ini yang diminta Sama orang tua Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Silaturrahmi Jangan pernah dilepasin Kenapa? Karena ini yang akan membawa kekekalan iman kita Sampai yawmul kiamah Bib Ibadah bagaimana? Ibadah kalau enggak ada iman Ibadah juga percuma Saya mau tanya disini Ibadah kita udah pasti benar Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Sudah Kata Al-Habib Uthman min Aijil bin Yahya Di dalam kitab Miftahul Jannah Beliau mengatakan Tiga kriteria di dalam sholat Dan sholatnya ini pasti akan diterima Kalau sudah menjalankan tiga kriteria ini Yang pertama Syariat Tahu hukumnya Tahu caranya Tahu gerakannya Tahu bacaannya Tidak salah di dalam bacaannya Itu salah satu yang bisa menjadi sholat kita diterima sama Allah Yang kedua Hakikat Gerakannya Ibu, bapak Lewat rumah tetangga Atau lewat musolat Atau masjid Ada orang gerakan Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Lagi ngapain itu orang? Lagi ngapain? Hakikatnya Sholat Yang ketiga Ma'rifat Hati sama fikiran nyambung Sampai Allah Tadkala dalam keadaan kita sholat dihadapan Allah Nah ini udah belum Ini boro-boro Padahal di dalam sholat Inna sholati Wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Lillahi rabbil Lah bohong Bohong Cuma sampai ujung lidah Kompor belum dimatiin Ingat Kunci motor di mulut motor Ingat Anak manggil nyawut Betul gak? Kira-kira sholat yang begitu diterima apa gak sama Allah? Itu bisa jawab Tapi saya hakul yakin Sholat kita selama ini Pasti diterima sama Allah Karena di dalam sholat wajib kita Terdapat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sekecil apapun perjalanan sunnah yang kita jalankan Insya Allah Sunnah itu pasti akan diterima sama Allah Alhamdul Makanya Nabi ini baik Tahu umatnya ini blow on Beda kita sama Sainah Umar Sainah Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sholat Sainah Ali karamallah wajah Dibunuh dalam keadaan apa? Sholat Sampai salam saat dibunuh Gak sadar Karena husu Hati sama fikiran sampai kepada Allah Begitu salam Selesai doa Baru Ini nanya Ini pedang kapan sampainya ke perut saya? Kita jangankan pedang Nyamuk gigit Repot daruknya Betul kagak? Tuh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Pelajaran di bulan Ramadhan Ini yang harus dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi Saat datangnya bulan Ramadhan Keinginan Nabi Kita dikembalikan dalam keadaan fitrah Kita dalam keadaan suci Sekarang saya mau tanya Contoh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Saya mampir ke rumah ibu atau bapak Saya pinjem cangkir Ibu bapak Ngasih saya cangkir kotor Nyakir bersih Yakin? Dikasih cangkir? Saya bikin kopi di rumah Begitu saya selesai bikin kopi Besoknya saya kembalikan Tidak pakai saya cuci Kotor Ibu bapak marah apa enggak? Marah enggak? Walat lu Lah Habib yang minjem Tapi kalau udah urusan manusia Marah Habib Orang dikasihnya bersih Masa balikin? Begitu juga keinginan Allah Saat kita terlahir ke dunia Dalam keadaan suci Dalam keadaan bersih Begitupun keinginan Allah Tadkala kita kembali kepada Allah Pastinya dalam keadaan suci Dan disucikan oleh Allah Itu keinginan Allah Mudah-mudahan ini malam ilmu yang manfaat Pulang dari sini Bahwa ilmu yang banyak Bisa kita aplikasikan Di dalam kehidupan Yang terakhir dari saya Terakhir Syukurin atas apa rezeki Yang telah Allah berikan kepada kita Apapun rezeki Ingat rezeki bukan hanya berupa uang Rezeki bukan hanya berupa Yang kelihatan mata emas Apa enggak Rezeki itu anak yang soleh Rezeki Yang soleh rezeki Isteri rezeki Suami Tetangga yang perhatian Sama kita Rezeki Rezeki itu bukan hanya berupa uang Di dalam kehidupan orang Yang perhatian kepada kita Itu adalah rezeki Rezeki Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Jangan pernah capek Ngurusin anak Ibu bapak Anak ini adalah amanah Setiap titipan yang telah diberikan Sama Allah Kita harus jaga baik-baik Dan ini akan ada pertanggung jawaban Kelak di umil kiamah Contoh lagi Saya pinjam Sama ibu Sama bapak Contoh Yang dibutuhin di rumah apa Sekira-kira Kalau saya pinjam Dan ini cepat-cepat harus dikembalikan Dan dikembalikannya Harus dalam keadaan utuh Yang pertama Contohlah Saya mau pinjam sodet Tahu sodet Tahu kan ibu biasa sodet masak ya Ibu cuma punya satu-satunya Bapak belum makan siang Sayur belum dimasak Sodetnya dipinjam saya Benar Karena saya lagi Pakai Saya pinjam Tiba-tiba Bapak ibu Ngambil Minta kepada saya Sini kembalikan Habib Saya mau masak Oh iya Ibu Maaf Ini saya kembalikan Eh gagangnya bengkok Gagangnya Kesel gak? Marah gak? Itu pun Allah Kita dikasih satu titipan Manfaatkan Satu-satu yang telah dititipkan Maka kembalikan kepada Allah Dengan kesempurnaan Ibu bapak Kalau milih anak Buat dicariin jodoh Jangan pernah cari yang cantik Yang kaya Jangan Lihat agamanya Jangan ditanya gaji berapa Kerja di mana Jangan Bilang sama calon suaminya Kalau kita punya anak perempuan Nah Saya lepaskan anak saya Kepada anda Cukup sampai saat ini Kami mendidik di dalam nilai agama Saya serahkan kepada kamu Untuk engkau jajarkan di dalam agama Dan insya Allah Anak ibu bisa selamat di akhirat Dan bisa menyeret ibu dan bapak di akhirat Sampai masuk ke dalam syurganya Allah Amin ya rabbal Alamin Itu Ibu bapak masih ingat Kita cara kita ngurus anak dulu Kita kalau punya anak dulu Ya Allah Anak sekarang Yang banyak di rumah Bapak apa ibu Ibu Anak sekarang Kalau makan siang Dikasihnya youtube Apa dikasih nasi Youtube apa nasi Youtube yang dikasih Alasannya apa si ibu Kalau anak makan dikasih youtube Biar anteng habib Ibu Namanya anak-anak Kalau diajarin Kalau disuruh makan Kalau lari-larian Wajar Kenapa Namanya juga anak Woi Repot amat lu berdua Kenapa Kenapa Gara-gara este manis Aku jadi lupa Bu Biar apa Biar apa Biar anteng Kalau anak Dikasih makan Lari-larian Wajar Ibu Bapak ingat Nggak dulu Kalau mau makan Dikeluarin sepeda Ayo nak Nih main sepeda Ibu lewat dari belakang Aja nuntudin Bapak yang ngedorongin Ingat Nggak Sampai gila Orang tua Gara-gara anak Bener Kadang Nggak-nggak Nih isi bensin dulu Nggak isi bensin Lah Itu anak Apa mesin dua Tak Anak Dikasih nasi Dibilang pun Suruh isi bensin Kadang juga Gila juga Orang tua Nggak nih Pesawat ini nak Mau masuk gua Nggak nge-nge-nge Sejak kapan Pesawat bunyi nge-nge Kan biar mau Habib Nah Itu sadar Coba Cara dulu Yang kita diberikan Sama orang tua Kita pakai Kita aplikasikan Di dalam Kepada anak kita Mau apa enggak tuh Wah sekarang Sudah susah Coba kita lihat tuh Makanya Anak-anak sekarang Kalau sama orang tua Berani-berani mulutnya Galak-galak Kalau ngomong Ya Allah Ngegebuk orang tua Bener Saya beberapa lama yang lalu Saya ngeliat dari Whatsapp Saya dikirimin video Dari Whatsapp Anak Kelas 2 SMP Pak Bu Kelas 2 SMP Ini anak Minta duit Sama orang tuanya Minta duit Minta 2 ribu Kalau nggak salah Orang tuanya ini Ibu Cuman punya duit 3 ribu Nah Kan tadi sekolah Udah Sambil nyusuin Anaknya Yang bayi Kan tadi Buat sekolah Udah Iya kurang bu Cepetan Sini saya mau main Dia cuman mau main Ke Warnet Mau main ke Warnet 2 ribu perak Ibunya bilang Dalam keadaan senderan Lagi nyusuin Dia senderannya dibalek Tau balek ya Lagi dibalek Oh Minta 2 ribu doang Nggak dikasih Ditendang kepala ibunya Sampai jatuh dari balek Sampai anak adeknya Ngeglinding Tuh lihat Anak sekarang Berani-berani banget Sama orang tua Saya cuman mau ingatin Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kalam Imam Syafi'i Radiyallahu anwar Syukur kalian memiliki orang tua Syukur kalian memiliki orang tua Kata Imam Syafi'i Tapi ingat Seberapapun banyak uang Yang kalian berikan Kepada orang tua kalian Dengan cara apapun Kalian memberangkatkan Haji orang tua kalian Dari negeri kalian Sampai ke Mekah Sampai lagi ke negeri kalian Dengan cara digendong Sekalipun Tapi kalian menyayat hati orang tua Sampai meneteskan air mata Wallahi Haram Syurga untuk kalian Hati-hati sama orang tua Jangan main-main Hati-hati Bib Orang tua saya gak ada Ziarahin Bib Orang tua saya masih ada Tinggal satu-satunya Keramat di dalam hidup Cium Cium kakinya Cium tangannya Ambil Kalau ada orang tua Ibu Minta Bu Ridokan saya Apa yang telah Ibu berikan kepada saya Khusus Asi yang telah Ibu berikan kepada saya Ridokan air asi Yang telah membuatku sampai sebesar ini Ngomong sama orang tua Mudah-mudahan yang masih punya orang tua Allah kasih umur panjang orang tua kita Yang sudah gak ada Allah lapangkan kuburnya Allah jadikan kuburnya Raudah Amin Ya Rabbah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Illa Illa Anta Astagfiruka Wadubu Ilaik Demikianlah ceramah Yang beliau sampaikan Semoga bermanfaat Dan menjadi barakah Bagi kita semua Dan semoga kita Dijadikan keluarga Yang Sabkina Mawadah Warahmah Amin Amin Ya Rabbah Alamin Terima kasih sudah menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh